Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di Trik ID. Kamu pasti sudah tahu dengan running LED yang sangat familiar ini. Ya, ini adalah running LED menggunakan IC4017 dan IC NE555. Bahkan jika kamu mencarinya di internet, ada banyak sekali kreator yang membuat rangkaian ini. Jadi, apa fungsi kedua IC serta komponen-komponen lainnya, dan mengapa mereka semua dibutuhkan? Sebentar lagi, kamu akan mengetahuinya. Hari ini saya sudah menyiapkan semua komponen yang saya butuhkan untuk membuat running LED dari IC4017 serta 10 buah LED 3V. Saya mulai merakit LED secara teratur, dan langsung menghubungkan ke 10 anoda LED ke masing-masing output pada IC4017. Dan ke 10 katoda LED terhubung ke ground melalui resistor, yang berfungsi sebagai tahanan LED. Setelah itu, saya menghubungkan pin 13 ke ground dan pin 15 ke ground. Seperti yang saya katakan pada teori IC4017, fungsi pin 13 ke ground untuk mengaktifkan jalannya clock. Dan fungsi pin 15 ke ground agar ke 10 output dapat bekerja dari output 0 sampai dengan output 9. Dan baru saja kita telah menyelesaikan rangkaian kombinasi IC4017 dan 10 LED. Pada kondisi sebelum NL555 diterapkan, kita sudah bisa menjalankan 10 LED. Dengan menambahkan pemicu eksternal berupa rangkaian resistor pull down beserta saklar. Rangkaian resistor pull down berfungsi untuk menyuplai logika tinggi pada pin 14 saat ditekan, dan menyuplai logika rendah pada saat tidak ditekan. Masih ingat tentang teori IC4017 sebelumnya? Kondisi pertama pada IC saat terhubung ke catu daya adalah aktifnya pin 3 mengeluarkan logika tinggi. Tentu saja juga menghidupkan LED yang terhubung pada pin tersebut. Sekarang kita sudah bisa menggerakkan 10 LED secara manual yaitu dengan menekan saklar. Perhatikan pin 14 dan LED ketika saklar ditekan. Semakin cepat saklar ditekan, semakin cepat pula pin 14 mendapatkan logika tinggi. Tentu saja, semakin cepat pula perpindahan LED pada output. Kesimpulannya, Kesepulannya LED yang berpindah secara berurutan yaitu mengikuti perpindahan output pada IC4017, yang juga berpindah secara berurutan dari output 0 sampai dengan output 9. Yang mana kecepatan dari perpindahan output IC ditentukan oleh seberapa cepat masuknya logika tinggi pada pin 14. Setelah saya berhasil membuat running LED manual, sekarang saya akan menambahkan IC NE555. Untuk menyuplai logika tinggi pada pin 14 secara interval melalui outputnya, atau sebagai pengganti kerja tangan kita dalam menekan saklar. Pada proyek running LED tipe ini, NE555 tidak bekerja sendiri, melainkan NE555 harus dirangkai dalam mode S-Table. Mode S-Table memungkinkan output IC NE555 mengeluarkan logika tinggi dan rendah secara bergantian, sesuai frekuensi yang ditentukan dan tanpa pemicu eksternal. Misalnya kita menambahkan sebuah LED pada output, maka LED akan bereaksi mengikuti apa yang dikeluarkan oleh output IC NE555. Jika mode S-Table sudah bekerja dengan lancar, sekarang waktunya menghubungkan output IC NE555 menuju pin 14 pada IC 4017, yang sudah menunggu datangnya logika tinggi. Pastikan kedua IC mendapatkan tegangan dari catu daya yang sama. LED sudah berjalan otomatis dan sekarang saya ingin mempercepat jalannya LED, yang berarti pin 14 IC 4017 harus mendapatkan logika tinggi dengan interval yang lebih cepat. Untuk itu, kita perlu merubah frekuensi pada rangkaian S-Table NE555. Dalam mode S-Table, frekuensi tersebut dipengaruhi oleh nilai R1, nilai R2, dan nilai C1. Dan pada umumnya, mode S-Table yang diaplikasikan pada rangkaian running LED ini, untuk mengubah kecepatan laju LED, kita hanya cukup menetapkan nilai R1 dan nilai C1. Kemudian kita bisa mengubah-ubah nilai dari R2. Sedangkan C2 pada pin 5 berfungsi untuk menghindari noise yang ditimbulkan oleh rangkaian. Dan di sini saya telah menetapkan R1 1 Kilo Ohm, C1 100 Mikro Parat, dan R2 yang akan kita ubah-ubah dimulai dari R10 Kilo Ohm. Jika kita besarkan nilai R2, maka laju LED semakin lambat. Dan jika kita kecilkan nilai R2, maka laju LED semakin cepat. Jika R1 dan C1 sudah ditetapkan, sebagai contoh saya akan mengganti nilai R2. Dari 10 Kilo Ohm menjadi 1 Kilo Ohm, maka kecepatan laju LED akan semakin cepat. Oleh karena itu, umumnya R2 pada rangkaian ini bisa menggunakan variable resistor maupun potensiometer. Dengan begitu, kita bisa sangat mudah dalam mengubah-ubah laju kecepatan LED. Nah, jadi sebenarnya rangkaian LED tipe ini adalah sebuah kombinasi antara IC4017 beserta 10 LED dan ICN-E555 yang dioperasikan dalam mode S-Table. Aktifnya LED yang bergantian dari LED pertama sampai dengan LED ke-10 ditentukan oleh masuknya logika tinggi pada pin 14 atau pin clock input. Dengan masuknya logika tinggi pada pin 14, akhirnya output beserta LED bergeser. Bergesernya output tidak akan terjadi apabila pin 13 tidak di-groundkan. Dan pin 15 yang di-groundkan berfungsi agar seluruh output beserta LED bergeser secara keseluruhan. Masuknya logika tinggi pada pin 14 disuplai oleh ICN-E555 yang dioperasikan dalam mode S-Table. Mode S-Table memungkinkan output ICN-E555 mengeluarkan logika tinggi dan rendah secara bergantian, sesuai frekuensi yang ditentukan. Frekuensi tersebut ditentukan oleh nilai R1, nilai R2, dan nilai C1. Semakin besar nilai salah satunya, maka semakin lambat interval masuknya logika tinggi pada pin 14. Tentu saja bergesernya LED akan semakin lambat. Begitu juga sebaliknya, Semakin kecil nilai salah satunya, maka semakin cepat interval masuknya logika tinggi pada pin 14. Maka bergesernya LED semakin cepat. Dan pada umumnya, mode S-Table yang diaplikasikan pada rangkaian running LED ini, untuk mengubah kecepatan laju LED, kita hanya cukup menetapkan nilai R1 dan nilai C1. Kemudian kita bisa mengubah-ubah nilai dari R2. Oleh karena itu, umumnya R2 pada rangkaian ini bisa menggunakan variable resistor maupun potensiometer. Dengan begitu, kita bisa sangat mudah dalam mengubah-ubah laju kecepatan LED. Terima kasih telah menonton! Baik, itu saja pembahasan kita kali ini tentang prinsip dan cara kerja running LED menggunakan IC4017 dan ICNE555. Kritik dan saran dipersilakan untuk saya yang masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Ingat elektronika, ingat trik ID. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.